Rencana kembali dimulai pembelajaran tatap muka di sekolah pada awal tahun ajaran baru ini. Sepertinya batal digelar di Kabupaten Sanggau. Pasalnya, seperti daerah lain di Kalbar, kasus konfirmasi positif COVID-19 masih tinggi. Karena itu Bupati Sanggau Paulus Hadi memastikan tidak akan menggelar pembelajaran tatap muka selama Kabupaten Sanggau belum aman dari penyebaran COVID-19. Dia juga memahami bahwa pembelajaran tatap muka sangat dirindukan oleh semua orang. Akan tetapi jika belum siap menurutnya janganlah dipaksakan. Paulus Hadi bahkan menegaskan untuk siap memulai pembelajaran tatap muka, maka semua tenaga pendidik atau guru harus menjalani vaksin. Kita belum siap jangan memaksakan diri untuk tatap muka. Nah untuk siap memenuhi banyak hal, guru-guru harus mengerti kalau mereka juga harus dipaksin. Nah kita juga terbatas belum mampu memaksin semuanya. Anak-anak juga sekarang sudah dibolehkan vaksin. Saya memastikan kalau kita sudah bisa aman, bolehlah kita. Jadi saya sudah membicarakan tatap muka itu memang dirindukan semua orang. Tapi ya kalau kita belum siap jangan. Nah untuk itulah kami berusaha nih mempersiapkan sebagai pemerintah. Jadi kalau instruksinya supaya cepat, sanggau pasti harus hati-hati. Saya kita akan gampang lebih di sini. Makasih. Paulo Sadi menambahkan, pemerintah daerah telah berusaha maksimal untuk mempersiapkan pembelajaran tatap muka yang direncanakan awal tahun ajaran baru ini. Namun demi keselamatan bersama, proses tersebut terpaksa kembali ditunda. Dari Sanggau, Teodardo Spon TV memberi tekan. Terima kasih.